425 jamaah haji kloter 64 asal Probolinggo, 1 sore tiba di aslamah haji Sukolilo, Surabaya. Dari ratusan jamaah haji kloter terakhir ini, masih tersisa 9 jamaah haji asal Jawa Timur yang tertinggal di Tanah Suci. Dari data panitia penyelenggara ibadah haji Debar Kasi, Surabaya, 6 jamaah tertinggal karena sakit. Sedangkan 3 jamaah haji lainnya tertinggal karena tertangkap membawa uang sebesar 6,2 miliar rupiah. 3 jamaah haji asal Gresik ini masih jalani pemeriksaan di Madinah terkait uang yang dibawanya. Setelah menjalani pemeriksaan di aslamah haji Sukolilo, para jamaah kemudian kembali ke kampung halamannya. Sonimis dan Nanto melaporkan untuk NET.